Pemirsaan pegawai negeri civil di lingkungan pemerintah kota Cimahi tidak mengikuti apel pertama pasca libur panjang Senin pagi. Dalam upcayara apel pertama tersebut, para PSS harus berlari mengikuti apel karena telat. Bahkan para PSS asik mengobrol dan memainkan handphone saat apel upacara berlangsung. Beginilah suasana apel pertama di lingkungan pemerintahan kota Cimahi Senin pagi. Para pegawai negeri sipil berlarian dan memarkirkan kendaraan di luar gerbang Pemkot Cimahi akibat telat mengikuti apel pertama pasca libur panjang. Apel pertama pasca libur panjang ini dipimpin Wakil Wali Kota Cimahi, Sudiarto. Dalam apel tersebut, para PNS asyik mengobrol dan memainkan handphone. Dari data Badan Kepegawaian Daerah Kota Cimahi, 201 dari 1048 PNS tidak mengikuti apel pertama pasca libur panjang. 50 PNS beralasan memonitoring UNSMP, 40 PNS tertahan di gerbang atau telat, dan sisanya tanpa keterangan. Harjono mengatakan, pegawai negeri sipil atau PNS yang bolos selama lima hari berturut-turut dalam satu bulan akan diberikan sanksi tegas. Hal tersebut untuk membuat efek jera PNS yang tidak hadir.